Balik lagi di Cings Channel Apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman sehat selalu ya Dimudahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan dipanjang umurkan Umurnya diri sendiri dan orang tuanya Tapi bet, kok gue sendiri ya Bet, mana ya Duh, bet, mana ya Gue disini Oh, disini Gak, disini Gak, sih bet Kekehatannya Semangat banget Salat Iya, kok katanya capek banget, bet Aduh Gue beri ya Apa ya, gue Kenapa emang bet Parah dah, tadi kan gue Jalan tuh Jalan Beli Rokok Beli rokok Oke, motor si Adi Pake motor Adi Gepespannya tuh Kenapa lagi tuh, Mas Padir Yang biru itu Hmm, masak harus laksam Tangan gue kegel Gue liat tangan gue Hitam ya Iya Nah, langsung pecah kembangan Gue, aduh, nih Harus diinjak rem Terus harus ini Marah nih, motor Marah banget Itu gimana sih Biar rangsang gitu, biar enak gitu Jadi gak cape banget Gitu Gitu Jadi marah ya Lu juga, capek Yang pertama sih, lu harus pake motor sendiri sih, bet Ya, kan gue ingin abu motor Oh iya, bener-bener Jadi gue punya motor tadi kan Kayaknya nama lu, tadi lu nitip Oh iya, bener, gue nitip Tadi kan Rokok itu kan Apa? Tadi gue, ini Ledes 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 sih? Karena kan lu harus naen Apa namanya Gasnya, biar tetep Rangsang gitu Biar tetep nyala Iya, kalau merah dikit Kalau gue lepas, mati motornya Itu parah banget tuh Gimana secara sih, biar gitu lah Lagi-lagi lu kebetulan, Bet Lu dateng tanpa ada gimmick Dan beneran gatan capek banget nih Emang capek kalau ini, mah Capek beneran, gak gimmick Hahaha Jadi kita ada konten cara setting langsam Vespa Di Vespa Klasik Eh, gimana? Hahaha Bener Bener Nah, pokoknya itu temen-temen Hahaha Jadi kita mau ini, mau Langsung aja ya Langsamin motor Vespa Klasik nih Langsamin Vespa yang Klasik Karena banyak banget orang yang masih gak tau Ukuran spoiler Carbo 2020 berapa Ah, ya bener Ukuran spoiler 2017 berapa Nah, nyetingnya juga gak tau Nyetingnya juga gak tau Nah, oke gitu kita langsung settingnya kali ya Ya, coba dah Coba dong, contohin gua gua dong Nih, Vespa klasik Langsam Langsam, itu dibilangin batu banget tuh Coba Nih Apa lu biar ya Hahaha Mati Ah, pantas lu cape banget ya Iya Itu warung tadi jauh banget kan Ini kan bangudin banget Di itu gua gini ya Gimana? Flores Puset Jauh banget Di sini deket Namanya Flores Namanya Flores Harung Flores Cuman tetep aja sih capek Biar enak gitu lah Oke Ben Kita langsung turun aja nih Kita langsung bongkar karbunya Coba, gimana dah Untuk pertama-tama teman-teman Cara ngebongkar karbunya itu Adalah Harus punya obeng Nah Kalau punya obeng lu pake apaan? Misalnya gigi Nah, masuk kuku Bisa Jadi kita perlu obeng Teman-teman Obeng apa tuh? Obeng plus minus Bisa dibalik sesuai kebutuhan Ya Tapi kalau buat buka ini mau Biasanya min ya Bias Kalau untuk yang bautnya masih orient Min Kalau misalnya bautnya Udah diubah Udah diubah biasanya plus Ya Seperti biasa teman-teman Cara bukanya ya Sama ini Baut ini Sama baut ini Kita buka Oke deh Nah teman-teman Ini udah kecopot ya teman-teman ya Ini bautnya disini Sama disini nih Bet Nah Tau kan lu? Tau, tahu Tau Nah nih Bet Dari kelihatannya Ini karbunya itu ukuran 20-20 bet Oh karbunya 20-20? Iya 20-20 Nah itu terlihat sebenarnya disini teman-teman nih Senternya api dong Bet Oh iya Nah teman-teman Disini tuh ada bacaan 20-20 Sip Nah Nah Untuk teman-teman yang Misalnya kayak Baru beli pespa terus gak tahu Kurabunya ukuran berapa Nah Itu bisa dilihat dari yang tadi Yang gue tunjukin Oh itu ada tuh? Ada Jadi buat teman-teman biar Enggak bingung karbunya ukuran berapa Iya iya Benar benar Lanjut teman-teman Kita ke bagian pilot jet Dan main jet Nah Itu gimana tuh cara setting itu Dari situ emang Awalnya Awalnya disini kita bongkar dulu ya teman-temannya Oh iya yang bikin gue tadi capek Ya benar Karena biasanya ukuran ini gak sesuai dengan speknya Ah anjing nih orang Hahaha Kok orang Salah dong Ini sih Sepuyar Itu namanya apa? Sepuyar ya? Sepuyar bensin bahasa Indonesia nya Bahasa Inggrisnya itu main jet Oh gitu Oh gitu Ya Wih keren Lu bisa bahasa Inggris ya sekarang? Bisa Namanya itu doang Nah itu apa tuh yang kecil itu? Nah yang kecil ini namanya Ini namanya pilot jet teman-teman Jadi di dalam karbu Vespa itu terdapat main jet dan pilot jet Ini buat apa? Yang ini untuk bensin Yang ini untuk udara Oh Ya teman-teman No gimmick nih kotor benar kan gue Nah teman-teman nih Untuk ukuran karbu 2020 itu disini Ini itu ukurannya 150 untuk main jet Nah karena teman-teman nih Ntar loh Karena kayak gini nih Sepuyar bensin Vespa itu Atau disebut main jet Itu bisa dipecah 3 bagian ya? Oh gitu Ya yang pertama ini Oh bisa dibuka itu Bisa dibuka Ini Terus yang tengah Sama yang bawah sini teman-teman Oh gitu Itu ukurannya beda-beda tuh? Itu ukurannya beda-beda Itu ukurannya beda-beda Nah untuk karbu 2020 Kalau kondisi Vespa teman-teman Standar dan gak racing banget ya Itu ukurannya berapa? Itu ukurannya di atas disini teman-teman Yang tadi gue bongkar Itu ukurannya 150 Hmm Ini ukurannya 150 Ke atas? Ke atas Dan untuk bawahnya Itu dia BE3 Oh ada kodenya ya? Ada kodenya Oh BE3 Ini karena kotor ya teman-teman Terus untuk yang paling bawah nih Ini itu 105 teman-teman Ukuran gak 105? Ukuran 105 Jadi 150 Be3 105 Ini untuk ukuran bensin Vespa yang standar beda Oh gitu? Yang gak racing banget Boyernya standar ya? Boyernya standar Dan untuk si pilot jetnya Teman-teman Pilot jet karbu 2020 Itu pilot jetnya 48 Per 160 Itu bisa dibongkar juga gak? Kalau ini gak bisa dibongkar Oh itu gak bisa Ini langsung aja Oke Nah Daripada nanti banyak yang tanya Kayak Cing kalau di karbu 2017 Berapa? Nah B Eh ininya Si main jetnya Ya Pilot jetnya berapa? Nah Itu gue juga jelasin teman-teman Untuk ukuran Main jet dan pilot jet di karbu 2017 Oh Biar kalian juga gak nanya Dan kalian bisa nyimak video ini Benar teman-teman Ini 20-20 20-20 Nah Kalau misalnya teman-teman karbonya 20-17 Apa? Mana sih 20-17 Nah Nah Untuk 17 Disininya 160 Teman-teman Oh Beda ya Beda Yang tadi 150 Kalau ini Atasnya 160 Untuk dibawahnya Itu dia pakai BE-1 Teman-teman Itu untuk 20-17 Ya teman-teman Ya 20-17 Bawahnya Bawahnya Itu dia ukurannya 100 100 Lebih kecil Tapi atasnya jadi lebih gede sih Ya Karena karbonya Diametra kecil Oh Jadi butuh darah dorongan lebih besar Dan untuk si pilot jetnya Untuk di karbu 2017 Itu dia ukurannya 45 Per 160 Hmm Kalau tadi 48 Kalau ini 45 Ya Ini nya lebih kecil Oh Ya Ya Dibandingkan karbu 2020 Nah darahnya juga lebih kecil Karbonya lebih kecil ya Karbonya lebih kecil Bener banget Lanjut nih teman-teman Terakhir ya Biar ini juga gak banyak nanya Itu untuk Ukuran karbu di 2015 Teman-teman Oh Ya Ada juga tuh Biasanya buat super ya Biasanya buat super Super Kalau super gue tahu nih Berapa Nah Kalau main jetnya itu Kalau gak salah 150 Atasnya 150 Bener banget tuh Ben Nah yang tengahnya itu Dia BE1 Oh Sama kayak sprint tadi Nah Nah Bawahnya itu dia ukurannya paling kecil Nah itu 82 Jadi gak sampai capek Wah Irit banget tuh Bang super ya Makanya dia Itu biasanya Konsumsi bahan bakar Jauh lebih iri Kalau karbonya 25 ya Bener bang Nah Nah ukuran Apa namanya ini Pilot jet Pilot jetnya dia itu Adalah 42 Per 150 Wah Lebih kecil lagi Lebih kecil lagi dari 2017 Hmm Kalau 17 kan 45 Nah kalau dia 42 Gitu Jadi buat teman-teman nih Tadi kita udah jelasin ya Itu ada Ukuran karbu Ternyata beda-beda Karena memang Ukuran karbu itu macem-macem Ada 20-20 Ada 20-15 Ada 20-17 Nah Jadi kalian kalau misalnya Tengah-tengah kecepatan Kalian selomo aja Jadi kita ngomongnya Selomo Hahaha Iya bener Iya Ada Ada Kecepatan jadi di selomo Jadi bisa disesuaikan ya Tapi tergantung lagi Kebutuhannya teman-teman Kalau misalnya Karbonya standar Tapi segera udah naik Ya kemungkinan Yang tadi udah kita bahas Juga kita jelasin itu Ya nggak sekurnya kepake Biasanya kan disesuaikan Dengan kebutuhannya juga Cik Ya kalau ini hanya khusus Untuk pespa yang standar No tuner-tuner Ya karbonya standar Mesinnya standar Belum dirubah apa-apanya Nah Kalau misalnya teman-teman Ngerasa kiritan Cik Nah yang diganti apanya Ben Apanya tuh yang diganti benar Yang diganti itu adalah Bawahnya sini nih Oh jadi atasnya nggak bisa diganti Atasnya nggak bisa diganti Bawahnya aja Karena tadi ada yang 88 Super 82 Super Axel tadi 105 Kalau Supreme 100 Nah misalnya teman-teman Ngerasa kiritan Nah ininya yang diganti Oh jadi ditambah ya Ditambah Kalau misalnya tadi Super 88nya kiritan Cing Ya udah ganti cepek Ya Itu nggak harus sama kok Toh Banyak juga bengkel yang nggak beli ginian Tapi dirojok Ya di Wah gitu lah Dia kalah kalim lah Nah kalau misalnya Teman-teman ini udah pas Pasti laksamnya Jadi enak banget Ben Gak mau apaan dong Gak mau aku pasang ya Ya Coba belum pasang Hei Tapi Cing